Tuh lihat ini aman banget sih nah disini saya sudah gunakan settingan gaming saya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video sebelumnya kita sudah coba tes di Poco F3 untuk kombinasi plugin security dan Joyo C Dan itu keren banget cuy enak banget ya dan ya teman-teman wajib dicoba gitu kan Nah kali ini saya coba tes di Poco X3 NFC ya Karena banyak juga yang request bang coba dong di Snapdragon 700 jangan di Snapdragon 800 series terus gitu kan Karena udah jelas kalau di Snapdragon 800 itu pasti lancar katanya gitu ya Nah ini di Poco X3 NFC Snapdragon 732G kita akan coba lihat nanti bagaimana performanya apakah bagus atau tidak gitu kan Nah disini sebelumnya kita sudah coba bahas ya antara security versi 7.7.3 plugin dan juga Joyo C Nah disini saya juga kombinasikan di Poco X3 NFC saya cuy Nah untuk security nya nih saya coba perlihatkan dulu ya biar teman-teman gak penasaran Nah ini dia versi 7.7.3 ekor 1.3 cuy Seperti ini ya Nah oke Selanjutnya disini langsung aja kita coba lihat dulu nih Karena ya disini saya memberikan informasi kalau misalkan di Poco X3 NFC saya ini memang sudah di MIUI 14 Cuman dia masih di Android 12 Jadi ada perbedaan dari segi keamanannya cuy Nah kita coba lihat nih Nah untuk disini ya keamanannya peringatan gempa dia masih disini Untuk di Poco X3 NFC Kemudian game turbo uji jaringan pembersih Facebook kunci aplikasi ini masih disini Tetapi untuk di bagian pengaturan juga sudah terpisah Dan ini menariknya sih di Poco X3 NFC Ataupun mungkin ini karena memang di MIUI 14 Indonesia ya ID Indonesia bukan Global MI Ini Global Indonesia cuy Seperti itu ya Nah oke Selanjutnya disini yang paling penting ya di HP-HP mid range Itu adalah GPU setting ya Ataupun bawaan settingan grafik dan lain sebagainya Nah ini nih yang saya maksud Ya Nah karena ini tuh sangat berpengaruh cuy Kita untuk main Genshin Impact Saya coba gunakan settingannya seperti ini ya Untuk laju bingkai saya setting di 60 Kemudian untuk resolusi di 720 Dan untuk anti-alising Kemudian filter anistropik Kualitas filter tekstur Ini saya rata kirikan satu kali Kemudian paling bawah disini kita aktifkan Untuk destellan tambahan disini saya nggak aktifin apa-apa cuy Untuk di bagian sini ya Ini saya gunakan yang asli ya Untuk piswa yang ditingkatkan Jadi saya tidak gunakan yang paling kuat Ataupun yang sedang Tidak cuy Nah oke Jadi ini sangat penting sekali Ini sangat berpengaruh juga Disamping plugin layanan sistem Security dan Joyose Ingat itu ya Nah sebaiknya Kalau misalkan teman-teman pengguna device Xiaomi HP mid-range Yang sudah support GPU setting Atau bawaan seperti ini Sebaiknya diaktifkan ya Nah itu Untuk bermain game Supaya bisa lebih lancar cuy Oke Nah tutorialnya Sudah saya buat Pokoknya sering di channel ini Atau di channel Wayu Jacket tutorial Teman-teman bisa dicek aja Gitu ya Nah oke Disini kita akan coba langsung saja Nanti masuk ke dalam Gameplay daripada Genshin Impact ini Kita coba lihat formnya Seperti apa Oh iya satu lagi teman-teman Disini Saya untuk FPS nya Atau refresh rate nya Saya sudah batasi di 90 FPS Teman-teman bisa lihat disini ya Ini FPS nya hanya di 90 Dia stack Nggak naik ke 120 Karena saya sudah limit ya Oh kok bisa bang Bisa cuy Saya tutorialnya juga Saya sudah buat Jadi teman-teman nanti Bisa dicek aja ya Di channel Wayu Jacket tutorial Ataupun di channel ini Saya juga sudah Singgung atau sudah buat tutorial Gampang lah Pakai set edit cuy Ya Oke ini Sudah bisa Dan nanti saya akan coba Kombinasikan Fun cooler ini Saya pakai fun cooler ini Kemudian juga saya pakai Pad ini ya Di HP nya Seperti itu teman-teman Ya Biar nanti teman-teman bisa lihat Ini Mantep banget sih Main game pakai ini Ngejaga suhu Tetap aman Tetap stabil Gitu kan Jadi Recommended banget Kalau misalkan teman-teman Pakai Fun cooler Seperti ini Atau ini Sedang saya coba pakai juga Ini lagi ngecas Saya pakai fun cooler Karena Saat ngecas juga Itu panas cuy Jadi Biar adem Stabil dan Cepat Pakai fun cooler Jadi lebih cepat Selesaiannya Pada saat charging Oke Langsung aja disini Kita masuk ke dalam Gameplay daripada Genshin Impact Oke Oke teman-teman Disini kita sudah masuk Di dalam game Genshin Impact Ini saya di Poco X3 NFC Teman-teman bisa dilihat disini Untuk fps nya Pada saat diam Seperti ini Kita dapat Di 56-60 fps Tuh Lihat Ini aman banget sih Nah disini saya sudah gunakan Settingan gaming saya Pakai pad seperti ini Dan saya pasang Fun cooler seperti ini cuy Ya Oke Nah jadi disini performanya Oke lah Mantep gitu kan Gak ada masalah gitu ya Dan sama aja disini Kita bisa tembus Sampai di 60-an fps Nah cuman disini Untuk settingannya Kita gunakan settingan Low ya Terendah Dan setting di 60 fps Disini kita bisa Masih main Nyaman cuy Lihat Ya Nah tentunya disini Kita kombinasikan dengan Plugin layanan sistem Yang 41 itu Joyose yang terbaru 74 ya Oke dan Security 7.7.3 Ekor 1.3 cuy Mantep ini Ya Recommended banget lah ya Oke Bang itu kan pakai cooler Ya jelas lah Performanya Bagus Stabil Ya jelas Makanya disini Saya mau Beritahu Buat teman-teman Kalau penggunaan Kipas pendingin Untuk smartphone Itu sangat Sangat Berguna Sekali cuy Untuk menjaga Temperatur hp Tetap stabil Gitu loh Tetap stabil Di suhu aman Gitu ya Tidak overheat Ya Nah kita coba Cari musuh Kita coba lawan Musuh Apakah nanti Akan Banyak frame Dan lain sebagainya Oke ini Kebetulan Ada musuh disini Kita coba lawan Oke ini dia Oke dia FPS nya Ke 40an Wajar ya coy Kembali lagi Ke 45 Dan memang sih Kalau saya Biasa main Genshin Impact Di Poco X3 NFC Saya pakai FPS nya itu Di 45 aja Di kunci di 45 ya Biar suhunya juga Aman gitu Tidak terlalu Panas gitu loh ya Nah Aman ini cuy Ini worth it Banget lah Untuk Dicoba gitu kan X3 NFC ya Nah Dan pastinya Disini Sebelumnya Sudah saya coba Singgung ya Untuk Fungsi Daripada GPU setting Ya Itu teman-teman Harus Diaktifkan Itu wajib ya Biar performanya Sama seperti Saya ini coy Untuk Poco X3 NFC Ataupun di Snapdragon Series 700an ya Itu bisa teman-teman Coba Nah Itu akan membuat Ya smartphone Apa Hp nya ini jauh lebih Optimal lah Untuk gaming gitu ya Udah di setting gitu kan Termasuk juga Untuk Di bagian Apa namanya Kualitas Daripada Grafiknya Gitu kan Dan juga resolusi gitu Lihat ini Masih di 40an Aman cuy Ngeframe paling ke 30an Doang Ya 2023 Masih worth it Ini cuy Hp ya Apalagi ini kameranya The best banget ya Ultra-wad nya keren Parah sih XC NFC ya Oke Nah seperti ini teman-teman Untuk performa gamingnya ya Nah ini Kalau kita coba lihat Apa namanya Suhunya aman lah ini coy Ini aman suhunya Karena kita pakai Fun Cooler juga ya Untuk menjaga suhunya Tetap aman Oke Waduh Sakit bener ya Windblade Ini masih oke banget nih Nyaman banget main cuy Ya Dengan settingan Seperti ini Di XC NFC Di Snapdragon 700 Series ya 732G Tepatnya Oke Seperti itu teman-teman ya Nanti teman-teman Dicoba aja ya Untuk aplikasi security nya Itu teman-teman Jadi ini Mantep parah sih Worth it sih Recommended lah ya Oke Itu aja dan Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jadi jangan ragu ya coy Dicoba aja Kombinasi ini ya Sebelumnya Di Poco F3 juga Mantep parah itu Itu bahkan Di Poco F3 Pake settingan tertingginya Itu stabil sih 60fps cuy Gak stabil 60fps sih Tapi ya Nyentuh lah 60fps gitu Gak banyak frame Atau starter Di gameplay nya Oke Seperti itu teman-teman ya Mantep nih Yuk dicoba aja ya Saya sertakan nanti linknya Di deskripsi bok Mantap